Abu Muhammad Ali Lampisang merupakan ulama karismati Aceh dan guru utama dari Cehmudawali. Nama beliau sering disebutkan bergandengan dengan nama Abu Kurunkali, Abu Cehmud Lampidi, Abu Indrapuri sebagai guru dari Abu Yacehmudawali. Nama asli beliau merupakan Tengku Muhammad Ali yang berasal dari Sim, Kabupaten Aceh Besar. Namun karena lama belajar di Lampisang sehingga dilekatkan dengan namanya Tengku Muhammad Ali Lampisang. Beliau lahir di Sim pada tahun 1894 dan ibunya adik kakak dengan ibu dari Abu Hasan Kurunkali. Melihat dari tahun kelahiran Abu Muhammad Ali Lampisang, beliau lebih muda dari Abu Kurunkali yang lahir pada tahun 1886 dan lebih tua dari Abu Cehmud yang lahir pada tahun 1889. Namun ketiga ulama tersebut hampir memiliki kesamaan dalam prinsip dan cara mengajarkan ilmu keislaman. Bahkan Abu Kurunkali yang merekomendasikan Abu Lampisang dan Abu Cehmud untuk dikirim ke Aceh Selatan menjadi ulama mengayomi pemahaman keagamaan, masyarakat di Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan dan Belampidi Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Mengawali masa belajarnya, Abu Muhammad Ali belajar di kemukiman SIM tepatnya di Dayah Tengku Cikubuk yang dipimpin oleh Tengku Musanif dan di Dayah ini pula Abu Kurunkali belajar. Selain itu di SIM juga ada Dayah Menasah Blank yang juga dipimpin masih oleh pamannya Abu Muhammad Ali dan Abu Kurunkali. Setelah memiliki ilmu-ilmu dasar keislaman dan menguasai kitab-kitab pertengahan, beliau kemudian belajar ke Lampisang. Belajar kepada Tengku Cik Muhammad Said, anak dari Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Abe. Tidak diketahui berapa lama beliau di Lampisang. Sehingga beliau kemudian dikenal dengan Tengku di Lampisang. Walaupun telah menjadi seorang alim yang diperhitungkan, Tengku Muhammad Ali Lampisang kemudian melanjutkan pengajian tingkat tingginya ke negeri jiran Malaysia. Tepatnya Dian Kedah. Di sana beliau belajar kepada para ulama yang hijrah dalam Perang Aceh, iaitu Tengku Cik Muhammad Arjad Dian, Tengku Cik Umar Dian dan Tengku Muhammad Saleh yang dikenal dengan Abu Lampu. Dian Kedah, Abu Muhammad Ali Lampisang mematangkan karir keilmuannya, sehingga menjadi ulama yang mendalam ilmunya. Beliau merupakan kakak kelas dari ulama besar di Luqngah, Abu Cihmun, yang belajar di Dian Kedah rentang waktu 1920 hingga 1926. Setelah menyelesaikan pendidikan Dian Kedah, Abu Lampisang kemudian pulang dan mengabdikan ilmunya di daerah Kurunkali dan menjadi guru di beberapa daya yang ada di SIM Kabupaten Aceh Besar. Bahkan disebutkan Abu Lampisang merupakan tangan kanan Abu Kurunkali dalam mengajarkan didayah manyang Kurunkali. Tepatnya tahun 1921, Abu Lampisang diutus ke Labuan Haji Aceh Selatan atas rekomendasi ulama bangsawan Tuhanku Raja Kemala, sepengatuan Abu Hasan Kurunkali. Sesampainya di Labuan Haji, beliau kemudian membuka lembaga pendidikan yang dikenal dengan Jamiah Kariya dalam rentang kepemimpinan beliau di daya tersebut tahun 1921 hingga 1930. Banyak berdatangan para santri yang belajar kepada beliau dan umumnya mereka menjadi ulama karismati Aceh seperti Abu Yaceh Mudawali Al-Khalidi, Abu Adana Mahmud Bakungan, dan Ceh Bilar Yatim Suwa. Bahkan Abu Yaceh Mudawali belajar secara mendalam kepada beliau, sehingga pasti berikutnya belajar pula kepada Abu Cih Mud Lampidi di daya pesan Nurhuda. Pada tahun 1930, Jamiah Kariya, Abu Lampisan ditutup dan beliau pun kembali ke sim Kabupaten Aceh Besar. Tidak diketahui alasan yang pasti, namun disebutkan bahwa ditutupnya daya tersebut karena kekhawatiran Belanda terhadap semangat jihad para pejuang yang banyak belajar berdebaran di Kabupaten Aceh Selatan seperti Tuku Raja Angkasa dan Tuku Cud Ali. Sekembalinya ke sim, Abu Lampisan tetap dengan aktivitas beliau sebagai ulama yang mengayomi umat dan aktif mengajar di berbagai tempat. Disebutkan beliau adalah seorang ulama yang tawadhu, rendah hati dan bersahaja dalam hidupnya. Setelah pengabdian yang terlulus dan panjang, wafatlah ulama karis mati ini pada tahun 1960. Demikianlah liputan Habah Hassan News tentang Abu Muhammad Ali Lampisang. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton